Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menangi, melihat bulan Ramadan dan menjalani bulan puasa, menjalani ibadah puasa pada tahun ini bisa menangi Ramadan itu sungguh nikmat yang luar biasa kita masih diberikan kesempatan panjang umur sehingga kita bisa menjalani bulan puasa pada tahun ini Alhamdulillah kita syukuri semoga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga puasa kita bisa mengubah diri kita dari diri sebelumnya yang mungkin tidak baik atau kurang baik menjadi diri yang baru yang baik dan lebih baik para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa silaturahmi dengan jenengan sedoyok ini suatu kehormatan para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya kepingin bicara mengenai sedikit tentang Imam Ghazali Imam Ghazali ini adalah imam yang luar biasa sudah tentu karena beliau ini adalah kiblatnya warga Nahdlatul Ulama di dalam bidang tasawwuf kalau kita baca ADART Nahdlatul Ulama disana dikatakan bahwa NU itu cirinya adalah tiga cirinya tiga pertama adalah mengikuti akidah asyariyah atau maturidiyah yang kedua mengikuti salah satu dari madhab empat nah yang ketiga ini yang ketiga cirinya adalah mengikuti tasawwuf nah di dalam tasawwuf ini ada dua ulama yang dijadikan sebagai panutan yang pertama adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang kedua adalah Imam Al-Ghazali sebetulnya kalau kita baca tulisannya Mbah Hashim Ash'ari khatur-hatur-shaykh itu yang dijadikan panutan sama dua cuma yang kedua itu bukan Imam Ghazali tetapi adalah Imam Abu Hassan Ash-Shavili pendiri dari Toreq Ash-Shaviliyah yang salah satu pengikutnya itu adalah Imam Al-Bhuziri yang mengarang kita burda yang selalu salah satu bait-baitnya itu dinyanyikan dan dipakai sebagai puji-pujian oleh orang-orang kampung itu ya maulaya solli wasallim da'iman abadan ala habibika khairil khulkikullihimi burda itu pengarangnya adalah pengikut Toreq Ash-Shaviliyah jadi kalau menurut Mbah Hashim dalam bidang tasawuf Qiblat NU itu Imam Junid dan Imam Abu Hassan Ash-Shavili tetapi kalau menurut ADART NU Qiblat tasawufnya itu adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali nah Imam Ghazali ini Imam yang luar biasa pengaruhnya di dalam dunia Islam terutama di dunia Islam Sunni kitabnya populer di seluruh dunia Islam tentu saja yang paling terkenal adalah kitab Ikhya Ulumiddin kitab Ikhya Ulumiddin saking populernya kitab Ikhya itu sampai ada pesantren ada pesantren di Cilacap namanya itu adalah pesantren Al-Ikhya Ulumiddin itu di daerah mana Cilacap di Kesukian ada pondok namanya adalah Al-Ikhya Ulumiddin saking populernya kitab Ikhya ini selain kitab Ikhya Al-Ghazali juga punya kitab kecil yang seringkali dijadikan pengajian di kampung-kampung di pondok-pondok pesantren dan dibaca selama bulan puasa untuk ngaji pasanan yaitu kitab namanya Bidayatul Hidayah itu seperti ringkasan dari kitab Ikhya sebetulnya jadi Imam Ghazali ini adalah imam yang luar biasa pengaruhnya nah beliau ini oleh masyarakat kita masyarakat Nahdiyin lebih banyak dikenal sebagai tokoh tasawuf tokoh tasawuf karena itu di dalam ADRTNU dikatakan tasawufnya orang Nahdiyin itu kiblatnya kalau tidak Imam Al-Baghdadi Imam Al-Junid Al-Baghdadi ya Imam Al-Ghazali tetapi beliau Imam Ghazali ini sebetulnya bukan saja ahli tasawuf bukan saja ahli tasawuf beliau ini ahli dalam hampir semua bidang dan itulah ciri ulama kita di masa dulu atau bedanya kiai dan ulama di zaman Islam dulu pada zaman kuno dengan sarjana modern lulusan IAIN atau UIN itu bedanya itu adalah kalau sarjana UIN arjana IAIN itu itu biasanya itu harus punya jurusan itu harus punya jurusan dan jurusannya harus linier artinya kalau S1 nya syariah S2 juga harus syariah nanti S3 juga harus syariah kalau enggak begitu enggak bisa ngajar jadi kalau jenengan itu sekolah di IAIN atau di UIN kok ilmunya itu gonta ganti itu nanti enggak bisa ngajar kalau enggak bisa ngajar ya enggak dapat duit khawatir ramangan itu ya itulah bedanya ulama sekarang dengan ulama dulu jadi ulama sekarang itu supaya bisa makan benisom pemangan itu dipaksa ilmunya itu kecil dan linier misalnya nanti kalau S1 itu kok tarbiah S2 juga tarbiah S3 tarbiah kalau S1 nya syariah S2 tarbiah nanti terus novo S3 nya pindah apa misalnya Usuludin itu enggak bakal bisa ngajar nah kalau ulama kita zaman dulu itu modelnya lain ulama kita zaman dulu itu semua ilmu dikuasai semua ilmu dikuasai baik ilmu yang oleh Imam Ghazali disebut sebagai Al-Ulum Asyariyah yang kalau bahasa kita sekarang itu ilmu agama ilmu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren itu namanya Al-Ulum Asyariyah atau ilmu yang disebut dengan Al-Ulum Al-Aqliyah Al-Ulum Al-Aqliyah yaitu ilmu ilmu-ilmu yang bukan agama ilmu kedokteran ilmu pertanian ilmu kimia fisika itu semua namanya Al-Ulum Al-Aqliyah ilmu yang sumbernya bukan Wahyu bukan Quran ataupun Hadis yang kalau dalam bahasa kita sekarang disebut sebagai ilmu umum jadi kiai zaman dulu ini zaman Imam Ghazali itu itu yang menguasai ilmu agama dan ilmu umum gak ada itu linear linear itu gak ada itu jadi ilmunya semua dikuasai karena itu Imam Ghazali itu menguasai hampir semua segala ilmu dikuasai ya ilmu agama ilmu tafsir ilmu hadis ilmu fakih ilmu alat nahwu soraf segala macam itu dikuasai dan juga ilmu-ilmu yang dalam bahasa kita sekarang ilmu-ilmu umum ilmu-ilmu non-agama Al-Ghazali itu meskipun tidak pernah belajar khusus mengenai soal kedokteran beliau menguasai ilmu mengenai kedokteran itu itulah ciri ulama kita pada zaman dulu nah Imam Ghazali ini selain dikenal memang dikenalnya di kita sebagai imam yang ahli dalam bidang tasawuf karena kitabnya yang namanya kitab Ikhya tetapi beliau ini juga ahli dalam bidang ilmu-ilmu yang lain ilmu-ilmu tentang fekeh sudah pasti beliau ini ngarang kitab fekeh meskipun kitab fekehnya Imam Ghazali menikah jarang dipun ajarakan datang pondok pesantren ini saya kadang-kadang tergoda untuk ngomong Jawa jadi saya nyewon sewu ngomong pakai bahasa Indonesia ini bukan gaya bukan Binketok Uang Jakarta bukan ya ini karena menghormati para pemirsa dan para pendengar yang dari dari suku-suku yang lain jadi Imam Ghazali ini ahli dalam bidang yang banyak sekali beliau juga ahli dalam bidang ilmu kalam ilmu mengenai akidah atau dalam bahasa anak-anak sekarang teologi beliau juga ahli dalam bidang filsafat ini seringkali ada yang mempersepsikan Imam Ghazali ini tidak suka filsafat atau bahkan dianggap membunuh filsafat itu sebetulnya tidak benar Imam Ghazali itu juga ahli dalam bidang filsafat dalam bidang tasawuf dalam bidang ilmu alat dalam bidang ilmu yang lain-lain dalam bidang ilmu mantik ilmu logika ilmu cara berpikir itu beliau juga ahli dalam bidang ilmu itu nah Imam Ghazali ini spesial unik dan dan pengaruhnya luar biasa dan kita sebagai umat Islam ini harus mengenal sosok ini kenapa karena sosok ini itulah yang membuat kita Islamnya itu seperti ini jadi seandainya Imam Ghazali itu kok tidak ada itu mungkin warna orang Muslim sekarang di Jawa ini atau di tempat-tempat yang lain ini mungkin agak sedikit beda sedikit beda nah berkat Imam Ghazali itu kemudian umat Islam di seluruh dunia itu punya corak sekarang seperti ini itu jadi Imam Ghazali inilah yang membuat kita di Jawa di Indonesia di Nusantara di Asia Tenggara menjadi umat Islam seperti ini itu ya karena Imam Ghazali karena kitabnya yang namanya kitab Ihyakul Middin itu nah apa itu cirinya Islam yang dibentuk oleh Imam Ghazali ini apa cirinya cirinya adalah kalau pakai bahasa teman-teman kementerian agama sekarang ini cirinya itu adalah di tengah-tengah moderat tengah-tengah dan saya merasa saya merasa inilah yang menjelaskan kenapa agama Islam ini mudah tersebar dimana-mana termasuk di Indonesia di Nusantara karena wataknya ajarannya ini tadi itu moderat di tengah-tengah Al-Fatihah A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton